Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hitam Tarangan Imam Ibn Atwa'illah As-Satandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 51 Pada hikmah nomor 51 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Satandari menuliskan Janganlah anda berpindah dari mahruk satu ke mahruk lainnya Sehingga anda seperti keledai penggilingan Dimana tempat yang ia tuju ada tempat ia pergi Akan tetapi berpindahlah dari mahruk-makhluk kepada yang maha pencipta Seluruh mahluk Perhatikanlah firman Allah yang artinya Dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu Kau muslimin rahimahumullah Latarhal min kaunin ila kaunin fatakuna tahimari roha Yasiru wal makanu alladzi irtahala ilayhu Walladzi irtahala minhu wala jidirhal Minan akwani ila muqawwini Wa anna ila rabbi talmuntaha Kau muslimin rahimahumullah Maksudnya begini Kita itu jangan hidup seperti keledai Yang jadi Apa namanya keledai yang digunakan untuk menggerakkan penggilingan Maksudnya begini Itu kan kalau kita menggiling ke delai misalnya Bikin tahu Itu kan biasanya pakai gilingan besar Itu terkadang kita itu pakai keledai Keledainya di tali Kemudian di petut biar dia jalan Nah di jalannya dia itu muter Nah dia mulai dari sini Kemudian dia berjalan Muter lagi Sehingga meskipun keledai ini dia berjalan Puluhan kilometer, ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer Tetapi dia akhirnya gak kemana-mana Muter lagi, muter lagi Nah kita itu jangan seperti keledai Yang hanya berjalan dari satu makhluk Dari satu kondisi ke kondisi lagi terus Misalnya hari ini kita bekerja Cari makan Cari makan, setelah makan Kemudian kita ke kamar mandi Besoknya tidur Nanti pagi-pagi bangun Kerja lagi Cari makan lagi Dapat tangan terus Itulah Kita gak kemana-mana Di situ-situ aja Di dunia terus Atau ada orang yang mencari karir Kerja Berangkat pagi Pulang sore Tujuannya Supaya naik pangkat Terus Nanti Setelah naik pangkat Supaya naik pangkat lagi Terus Jabatannya terus Jadi dia gak kemana-mana Pertama dia itu memulai karirnya Adalah sesuatu Kondisi makhluk Ketika naik jabatan Jabatan barunya juga makhluk Ya kan ada gunungnya Jadi kita itu hidup Cuma-cuma muter Kayak ladai di situ aja Nah lalu yang benar gimana Yang benar kita hidup Itu adalah Dari makhluk Dari dunia Kita menuju kepada Pencipta mahrouk Yaitu Allah subhanahu Wata'ala Maksudnya apa Apapun yang anda kerjakan Apapun yang anda lakukan Tujuannya satu Allah subhanahu Wata'ala Wa anna ila rabbi kalmun Taha Jadi tujuannya apa Tujuannya semata-mata Kepada Allah Jangan kepada mahrouk Mungkin kita ada yang Ditakdirkan Punya profesi perdagang Siapa perdagang Semaksimal mungkin Tapi ingat Dari awal Ketika dan sesudah Proses perdagangan Itu tujuannya Karena Allah Dan untuk Allah Dengan hukum-hukum Allah Jadi Latar hal min kaunin ila kaunin Janganlah kamu berjalan Dari satu Kondisi Kondisi lain Atau dari satu Makhluk ke makhluk lain Maka kamu Seperti Himar Yasiru Yang berjalan Wal makan Wa'ala diirtahala ilahi Wa'ala diirtahala minhu Jadi Tempat dia memulai Perjalanan Adalah Tempat akhir Perjalanan Tujuan dia Walakin irhal Tetapi berjalanlah Pergilah minat akwan Dari makhluk Ilal mukawwin Kepada Jika Makhluk itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi dengan kata lain Kalau Anda Melakukan Apapun Apapun Kalau tujuannya Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda Tidak akan Di situ Ada Di dunia Bisa jadi Anda Terkesat Di dunia ini Tidak sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Ila anta Astagiru Tawatu Bilai Walhafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh